Hai untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum ada baiknya kita latihan dulu nih kita coba aplikasikan konsep yang tadi ke soal berikut ini soal pertama kakak coba tuliskan limit X mendekati nol kemudian satu min cos kuadrat X min 2 dibagi X min 2 tan 3x min 6 A yuk kita ingat kaedah yang pertama tadi sinta wajib apa coret ya yang dicoret hanya fungsinya saja kita coba coret ya tanya se oke clear terus kita lihat di atas kak ada kos tuh kak lihat kiri kanannya perkalian bukan bukan kak pengurangan artinya kos jahat tipe berapa itu wah ini kayaknya sih tipe 2 nih kenapa karena ada kuadratnya nah kita ingat kalau tipe 2 ada kuadratnya berarti nggak ada setengahnya kita bisa ubah menjadi oke tanpa kuadrat belakangnya aja X min 2 dikuadatin dibagi X min 2 kemudian 3x min 6 terus ngapain dong kak ya udah ini udah kelihatan ada yang bisa dicoret kita langsung coret saja X min 2 kita coret kemudian kuadratnya kita coret set udah terus ngapain dong kak ya kita langsung substitusi aja nilai X nya nilai X nya nilai X nya berapa disitu 0 kak yaudah kita langsung aja 0 kurang 2 dibagi 3 kali 0 dikurang 6 hasilnya berapa sih kak min 2 per min 6 kita seberanakan menjadi sepertiga ini contoh yang pertama gampang ya kak ya yang kedua kita bikin agak sedikit sulit Kak jangan sulit-sulit dong kak nggak nggak bakal sulit kok nah ini dia nih Kakak cariin soal yang sedang aja deh ya nggak begitu sulit ini dia mana soalnya nih nah ini dia ini soal lucu-lucuan ya yang kedua limit X mendekati sama ya biasanya 0 disini set terus gimana dong kak sini X ditambah 5 X dibagi berapa sih dibaginya sama 6 X oke nah ini kan soal bercanda kaidah mana yang dipakai yang Sinta wajib coret kak yaudah kita coret aja sini kita coret sini kita coret nah ini soal bercanda nih X tambah 5x 6x tulis aja deh 6x dibagi 6x hasilnya berapa 1 aduh gampang banget Kak yang susah dikit dong boleh kita coba lagi ya ah yang susah dikit yang mana nih kayaknya gampang-gampang semua deh nih coba oke di soal ketiga sama gampangnya sih ya perhatikan baik-baik ya nah limit X mendekati 0 oke cos x min cos 5x dibagi x tan 2x nah ini soalnya kayak gini nih inget kaidah pertama lihat ada gak sih Sinta yang wajib dicoret adakah yang bagian bawah yaudah kita coret aja nah setelah dicoret kita lihat yang di atas nih wah cos x min cos 5x nih kayaknya kenal nih Kak ini tipe yang keberapa ya kira-kira tipe ke-3 kalau gak ada kuadratnya artinya ada setengahnya di depannya kita langsung ubah saja setengah gitu ya ini berapa X kali X nah Kak kasih kurungin aja deh biar kelihatan X kuadrat dikurang berapa eh buka kurung lihat ada di sini ada 5x dikuadratin udah dikotakin dibagi karena udah benar X kali 2x yaudah 2x kuadrat beresin dulu ya yang di dalam kurung langsung aja kita setengah nah X kuadrat dikurang berapa tuh 5 kali 5 25 ya 25x kuadrat set A dibagi 2x kuadrat rapiin dong boleh oke X kuadrat kurang 25x kuadrat hasilnya berapa 24x kuadrat Kak yaudah 24x kuadrat dikali setengah 12x kuadrat Kak boleh dibagi 2x kuadrat udah tuh kelihatan tuh kita coret aja x kuadratnya ini setara dengan berapa 12 bagi 2 alias 6 aduh mudah sekali ya satu soal terakhir ya Kakak coba kasih yang lumayan susah yang adek-adek nih mikir nih gimana nih caranya nih tenang ya kalau udah paham konsep ini gak ada yang susah ya kalau susah ya dicoba lagi sampai bisa Kak yang mana dong Kak udah gak sabar nih Kak ya nih Kakak coba cariin nah ini gak susah juga sih sebenernya cuman ada sesuatu yang baru nih limit x mendekati 0 sin berapa sih ini sin 4x ditambah sin 2x oke dibagi nah 3x cos x nah ini kocak nih ya kocak kenapa sinta wajib coret ya ilah coret dong Kak sinnya boleh ini coret juga boleh ya ilah sepedulnya pake acara mati lagi ya kira nyala lagi dia 4x tambah 2x 6x Kak yaudah kakak tulis deh 6x yuk nah yang bawah nih yang lucu nih ya disini ada cos x Kak lihat kiri kanannya berubah apa perkalian kan kalau perkalian diapain tadi coret semua atau diganti satu boleh nih kakak coba praktekin ya ah tuh kan gak nyata kan ah yaudah aku coret pake sepedul ijo aja ya hmm jadi berapa tinggal 3x terus yaudah langsung aja 6x 3x 2 udah deh selesai nah 4 contoh soal ini itu akan memberikan gambaran ternyata limit trigonometri tidak sesulit yang dibayangkan untuk latihan soal yang lebih sulit agar adek-adek lebih paham lagi lebih cepat lagi mengerjakan soal kakak akan share di kolom deskripsi tetap semangat ya belajarnya semoga sukses terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!